Yo, balik lagi di channel kita-kita. Oke, gue lagi stress nih. Orderan ojek online gue sepi banget, jir. Jadi, malam ini gue makan mie instan. Jadi, karena gabut, gue iseng-iseng nonton drama Jepang dan akhirnya gue mendapatkan ide. Kenapa gak membahas software pembuat game untuk Android? Dikarenakan saya perhatikan banyak banget sih dari kalian yang suka dengan tema membuat game di Android. Jadi, pada video kali ini, gue mau merekomendasikan software-software yang dapat membantu kamu dalam membangun game Android kalian sendiri lewat PC. Dan di dalam video ini, ada yang menggunakan coding pemograman dan ada yang tidak. Jadi, langsung saja, apa itu software-nya? Ini dia. CONSTRUCT Ingin buat game Android, tapi masih belum punya pengalaman coding? Jangan khawatir. Kamu bisa gunakan software CONSTRUCT ini. dikarenakan CONSTRUCT akan memberikan kamu kemudahan dalam membangun game kreasimu sendiri dengan gayamu sendiri. Untuk software CONSTRUCT ini, yang kerennya kamu bisa membuat atau mengekspor hasil dari kreasi game-mu ke berbagai platform. Salah satunya yaitu Android. Dengan memiliki teknik drag and drop, membuat software dari CONSTRUCT ini sangatlah cocok bagi kamu yang ingin membuat game tanpa harus pusing. Jadi, bagi kalian yang alergi dengan bahasa pemogaman yang rumit, maka CONSTRUCT memanglah sangat cocok bagi kamu untuk menciptakan game kreasimu sendiri. Dan untuk spesifikasi, kamu bisa cek gambar berikut ini. Oke, satu lagi tips jika kalian ingin mencari tutorial untuk membuat game di software CONSTRUCT ini, maka kamu juga bisa membuka situs YouTube dari SKIRAVIDEOS. Di sana banyak banget cara-cara adalah membahas membuat game di CONSTRUCT ini. Game Salah Game Salah merupakan software yang benar-benar bagus bagi kamu yang ingin membuat game Android dengan cara yang cepat dan simpel. Dikarenakan di software Game Salah ini, kamu akan diberikan banyak fitur yang baik dalam menciptakan gamemu sendiri dengan mudah. Untuk Game Salah ini dibekali bahasa pemogaman HTM L5. Dan yang kerennya, dalam membuat game di dalam software Game Salah ini, kamu hanya cukup melakukan drag and drop saja. Jadi, dengan adanya fitur tersebut, kamu tidak akan pusing dengan bahasa pemogaman dalam menciptakan game dengan gayamu sendiri. Untuk sistem rekrutmen, untuk software ini, kamu bisa cek gambar yang berikut ini. Dan jika kamu ingin mencari tutorial untuk membuat game di software Game Salah ini, kamu bisa mengunjungi channel YouTube resmi dari Game Salah ini. Atau kamu juga bisa mencarinya di YouTube sendiri. Banyak banget tutorial yang bisa kamu dapatkan di sana. Game Maker Studio Untuk kalian sang calon developer yang ingin membuat game kalian sendiri dengan hasil dari desain kalian, maka kalian cocok menggunakan software dari Game Maker Studio ini. Dikarenakan pada software yang satu ini, kamu akan diberikan pengalaman yang menarik dalam membuat gamemu sendiri. Oke, untuk membuat game di dalam software Game Maker Studio ini, kamu diperuntukkan harus bisa mempunyai daya imajinasi yang bagus. Kenapa? Dikarenakan dalam mendesain game dari software Game Maker Studio ini, kamu diperuntukkan harus bisa mendesain dengan piksel-piksel yang harus kamu satukan satu sama lain, hingga membentuk sebuah objek. Dan Game Maker Studio ini memungkinkan kamu untuk membuat game dan mengembangkannya dengan lebih mudah tanpa harus belajar bahasa pemograman yang rumit. Dimana pada Game Maker Studio ini menggunakan interface drag and drop sehingga mempermudah kamu dalam desain game yang kamu suka. Untuk spesifikasi software dari Game Maker Studio ini, kamu bisa cek gambar yang berikut ini. Dan jika kamu ingin belajar untuk membuat game dari software Game Maker Studio ini, maka kamu bisa mengunjungi channel dari Yoyo Games. Di sana lumayan banyak tutorial yang dapat membantu kamu dalam belajar menggunakan software yang satu ini. APP Game Kit Studio APP Game Kit Studio ini adalah sebuah software yang dapat membantu kamu dalam menciptakan gamemu sendiri. Dimana APP Game Kit Studio ini dilengkapi dengan menu-menu yang lengkap yang dapat membantu kamu dalam membuat gamemu sendiri dengan mudah. Untuk APP Game Kit Studio ini terbagi dua jenis, yaitu ada yang versi PC dan juga Android. Akan tetapi untuk Android masih belum terlalu sempurna, masih dalam bentuk pengembangan. Dan untuk software APP Game Kit ini memiliki fitur yang cukup lengkap dalam membantu kamu untuk menciptakan gamemu sendiri secara bebas. Akan tetapi, di dalam APP Game Kit Studio ini, agar kamu bisa membuat gamemu, kamu diperuntukkan harus bisa berbahasa pemograman. Tapi jangan khawatir. Jika kamu ingin tahu tutorial dari APP Game Kit Studio ini, maka kamu bisa mengunjungi channel YouTube APP Game Kit Studio ini. Di sini banyak banget tutorial membuat game yang bisa kamu pelajari untuk software yang satu ini. Dan untuk spesifikasi, kamu bisa lihat gambar yang berikut ini. Jika kamu tertarik dengan software APP Game Kit Studio ini, kamu bisa mendapatkannya di Steam. Dan yang jadi pertanyaannya, gratis kah software ini? Jawabannya tidak. Kamu bisa cek harganya di Steam, tapi jangan khawatir, kamu masih bisa mendownloadnya dengan versi yang bacakannya. Cuma bercanda gue hampir kena dolar kuning. Jir Build Box Bagi kamu yang ingin menjadi developer game, tapi masih belum punya basic dalam bahasa pemograman, maka kamu juga bisa menggunakan software pembuat game yang satu ini. Yaitu Build Box. Dimana pada software Build Box ini lebih berfokus pada pembuatan game tanpa pemograman, pengkodean, ataupun script. Dimana Build Box ini akan memberikan kamu pengalaman yang bagus dalam membuat game kreasimu sendiri dengan mudah. Dan kamu cukup bermodalkan drag and drop saja dalam membuat game di software Build Box ini. Sehingga dengan adanya fitur ini, kamu tidak perlu lagi pusing-pusing mikiri bahasa pemograman dalam membuat sebuah game. Untuk sistem rekrutmen dari software Build Box ini, kamu bisa cek gambar berikut ini. Satu lagi tambahan, jika kalian ingin mencari tahu tutorial dalam membuat game di Build Box ini, maka kamu bisa mengunjungi channel YouTube dari Build Box. Banyak banget tutorial yang kalian dapatkan di channel tersebut. Jadi, dengan Build Box, kalian tidak perlu khawatir lagi dalam menciptakan gamemu sendiri. Oke, jadi itulah software pembuat game untuk Android versi channel kita-kita. Semoga dengan software tersebut, dapat membantu kamu dalam menciptakan gamemu sendiri dengan mudah. Oke, jika ada penjelasan saya yang kurang dan butuh ditambahkan di dalam video ini, mohon diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi. Saya admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton